Intro Sehingga di dalam konteks ini semua negara itu akan fokus pada yang disebut sebagai economic security. Ini terjadi pada energi negara seperti Jerman, Bapak dan Ibu ini akan ada persoalan besar karena sumber energinya yang paling besar itu datangnya dari gas. Dan gas itu sumber suppliernya itu adalah Rusia. Jerman ini memasuki winter, ya bisa dibayangkan Rusia sudah mulai mengurangi pasukan gasnya ke Jerman. Itu heating system di Jerman akan mengalami persoalan. Industri manufaktur di Jerman itu berisiko mengalami kerontokan. Rusia alasannya sederhana aja, ada pipa kita rusak, karena itu gak mengalir ke Jerman. Kita tahu persoalannya bukan itu, persoalannya adalah konflik dengan Rusia, dengan Ukraine. Di dalam kondisi seperti ini, maka berbagai negara kemudian mulai menjadi inward looking. Dalam seminar Percepatan Ekonomi dan Pemulihan Pembangunan Berkelanjutan, mantan Menteri Keuangan yang juga praktisi dan pakar ekonomi, Muhammad Khatib Basri, sempat mengingatkan soal ancaman resesi global dan apa yang akan terjadi pada Indonesia. Isu perekonomian dunia yang diprediksi mengalami resesi semakin hangat. Inflasi global dan gerakan agresif Bank Sentral di negara-negara maju yang menaikkan suku bunga acuannya, disertai Perang Rusia-Ukraina di tengah pemulihan pasca hantaman pandemi COVID-19 dinilai menjadi salah satu pemicu. Hal ini membuat banyak negara berpotensi gagal membayar hutang dan menambah luas ancaman resesi ke sejumlah negara. Sebagai pengawas kinerja pemerintah di berbagai sektor, DPR RI terus berupaya mendorong dan mengawasi agar Indonesia mampu bertahan dari amukan badai resesi global yang kabarnya akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mampu tumbuh sebesar 5 persen. Kita melihat negara-negara, Argentina, sebelumnya kita juga tahu Turki, kemudian juga bahkan Amerika Serikat dan lain-lain, mengalami pertumbuhan yang negatif. Alhamdulillah Indonesia dengan target di 2022 yang sudah tercapai dan target di tahun 2023 dengan angka 5 persen lebih pertumbuhan dengan mempertahankan inflasi di bawah 4 persen menjadi sebuah pekerjaan besar yang melibatkan semua sektor. Di tengah situasi perekonomian global yang semakin rumit, kondisi Indonesia masih terbilang aman. Hal tersebut terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, yakni 5,4 persen pada kuartal 2 2022. Bank Dunia atau World Bank memprediksi dunia akan dihadapkan pada jurang resesi ekonomi global di tahun depan. Bahkan Presiden Jokowi Dodo menyebut dunia akan gelap kulita di tahun depan dan meminta semua pihak untuk waspada. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif, salah satunya dengan melakukan penghematan APBN dan menggunakannya dengan cermat. Hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab kita di DPR untuk terus mengawasi mitra-mitra kita seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan bahwa kedua lembaga ini ketika mengadakan trilateral meeting untuk pembahasan anggaran dengan kementerian lembaga, itu mereka benar-benar memelototi hal-hal yang memang diperlukan untuk menghadapi resesi. Jadi tidak boleh ada lagi program yang sifatnya seremonial dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Untuk mengantisipasi situasi perekonomian global dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen. Kemudian, BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 persen. Krisis iklim di sejumlah negara yang menyebabkan gagal panen dan berujung pada krisis pangan ikut menambah daftar panjang faktor pemicu resesi. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan jenis tanaman lokal agar mampu menghadapi krisis pangan. Bahkan waktu itu bulog jaman Pak Sutartong juga menginisiasi untuk akan melakukan investasi untuk tanaman pangan di luar negeri, kami tentang. Karena apapun, kalau sampai terjadi krisis pangan dunia, maka negara-negara itu akan bikin regulasi yang sama, yaitu bahwa semua produk-produk pangan di negara manapun, baik itu investasi asing maupun investasi dalam negeri, itu mesti akan di-hold untuk pemenuhan kepentingan dalam negerinya baru sisanya diekspor. Di tengah masa pemulihan ekonomi, DPR RI terus mendesak pemerintah, mencari terobosan dan langkah cepat untuk mewaspadai dampak krisis multidimensi tersebut meluas ke berbagai sektor dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.